Anda tidak perlu menjadi orang hebat untuk memulai sesuatu tapi Anda harus memulai sesuatu untuk menjadi orang yang hebat gitu, jadi semuanya kalau nggak dimulai cuma tunggu-tungguan aja, itu nggak akan ada hasilnya Setahun terakhir ini ya, kurang lebih di 600%-an Wow, aku tadi bikin mungkin 20-30% Ternyata 600% Melanjutkan misi It Starts With You Journal Di program ini, aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki Aku percaya, hidup itu harus diperjuangkan Believe in yourself, cause everything starts with you Episode ini disponsori oleh Azarin Cosmetics Halo, selamat datang di It Starts With You The Series episode ketiga Kali ini, aku mau ngobrol sama satu perempuan yang masih muda, tapi udah sukses Dia adalah seorang Chief Marketing Officer dari Azarin Cosmetics Brand lokal yang udah berhasil menjadi favoritnya banyak perempuan Indonesia Dan semalam, dia baru aja mendapat penghargaan di Alfa Under 40 Dan dia adalah Situasinya nggak pasti, semuanya serba, nggak menentu gitu ya Jadi kita yang harus pinter-pinter menempatkan diri, harus bisa fleksibel ya kan Kak Tapi kalau dari aku baca-baca, kayaknya Azarin Cosmetics tuh tidak terdampak deh dari pandemi Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya tentang itu ya Aku sekarang pengen tahu dulu nih kan kamu dapat penghargaan di Alfa Under 40 dari majalah High End ya Nah kalau kita ngomongin di Alfa itu kan biasanya kayak kaitannya dengan orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi Tahu apa yang dia mau, berani bermimpi, powerful dan lain-lain gitu Nah gimana sih Sela tuh bisa sampai ke titik ini gitu dengan semua karakter itu Dulu masa kecilnya kayak gimana sih Sel? Kalau aku sih, kebetulan tuh dari kecil kita tuh udah dididik dari keluarga yang sebagai cewek tetap harus bisa mandiri gitu Oke Kebetulan keluarga memang berkecukupan Tapi mama itu tipikal woman karir juga gitu Jadi kita udah mungkin udah kebiasa melihat itu Wanita tuh harus mandiri meskipun nanti istilahnya punya suami yang berkecukupan sekalipun Kamu tuh gak boleh bergantung sama orang lain Harus bisa bergantung sama diri sendiri gitu Terus harus berjuang dan juga bekerja keras Karena gak ada sesuatu itu yang instan gitu Semua itu perlu proses dan berjuangan gitu sih Dari situ makanya mungkin yang menjadikan saya jadi seperti saat ini gitu Jadi harus terus berjuang ya hidup ini Jadi waktu kecil tuh memang mama kamu udah memulai Azarin Cosmetic ini ya? Iya betul, dari tahun 2002 sebenarnya Azarin Cosmetic Berarti tuh kamu dari umur berapa? Masih SD, masih kecil banget Masih SD, tapi udah ngeliat banget belum sih waktu mamanya memulai Azarin Cosmetic Kayak perjuangannya dan lain-lain Kebetulan saya ngikutin Jadi mama itu memang tipikal yang anaknya tuh dari kecil diajak gitu Jadi kalau misalnya liburan, semuanya jalan-jalan tuh enggak Pulang sekolah diajak hampir dulu, dulu kantor Kantornya tuh masih kecil, belum sebesar sekarang Ini di Surabaya kan? Di Surabaya Habis gitu kita ngeliat, jadi tuh saya bener-bener tau prosesnya Dari pertama yang masih di rumah, bikin Masih manual gitu Tau bener-bener, oh siapa aja sih orang-orang yang ikut mama dari nol gitu Prosesnya gimana, terus abis itu sampai akhirnya bisa pindah ke pabrik Itu setiap kali saya pulang dan liburan dari luar negeri pun Sampai kuliah tuh pasti langsung ke pabrik Oke Bener-bener diliatin Dan itu enggak boleh cuma duduk aja terima beres di meja Itu harus tahu dari ujung yang paling belakang sampai yang paling depan Gitu Jadi kebetulan kan Azarin kita punya pabrik kosmetik sendiri Jadi dari produksinya, mulai dari di gudang, lalu di produksi Di bagian R&D, QC Yang di gudang juga Betul, itu semua kita tahu Dan saya dari kecil dibiasakan untuk terlibat Oke Gitu, makanya waktu pertama kali masuk, enggak terlalu kaget Dan udah mencintai bidang ini dari dulu istilahnya Dan akhirnya saya kebetulan passion juga Oke, jadi udah tahu banget prosesnya dari waktu kecil ya Iya, betul Tapi waktu kecil tuh bermimpi ini enggak sih Kayak punya cita-cita sendiri, pengen jadi apa Atau memang udah tahu bakalan ini mau bantu orang tua aja nih di Azarin Kosmetik Dulu pas kecil banget nih sebelum mama punya pabrik Itu sebenarnya pengen jadi fashion designer Jadi seputar ya masih fashion dan beauty Cocok juga kayaknya Pengen jadi fashion designer Tapi mungkin talentanya enggak di situ ya Jujur ternyata enggak terlalu bisa gambar Enggak terlalu bisa jahit Jadi sukanya tuh mungkin kayak bayangin Itu bisa lah, ya mungkin lebih ke taste aja gitu Dari situ akhirnya sempet less makeup juga Pokoknya sukanya masih di bidang-bidang itu gitu Terus akhirnya semenjak mama punya pabrik ini Lebih mencintai lagi ternyata dunia beauty itu luas gitu Kalau orang zaman dulu mungkin baru punya salon, klinik Ternyata kita bisa bikin brand Dan brand ini bisa lebih luas lagi loh kalau dikembangin Dan akhirnya sampai sekarang ini gitu Oke, jadi waktu itu sebenarnya senangnya fashion ya Fashion Sampet kuliah, fashion juga Fashion marketing Tapi marketingnya dapet lah ya Marketingnya dapet, masih kepake sampe sekarang Betul Oke, oke Terus waktu itu akhirnya mulai setelah kuliah Langsung masuk ke ajarin Masuk ke ajarin Jadi saya tuh lulus kuliah itu umur 19 tahun Wow, 19 tahun Iya, langsung sempet ditanyain Mau sekolah bahasa enggak Kan banyak ya, sekolah bahasa di China Atau mau S2 Atau mau langsung kerja Iya Gitu, langsung saya bilang kayak Mau coba kerja dulu deh Kayak gitu Karena kebetulan memang lebih suka yang langsung terjun ke lapangan Gitu Akhirnya yaudah Jadi semuanya tuh bener-bener belajar dari nol Dididik langsung by praktek gitu judulnya Jadi 19 tuh langsung Apa namanya Terlibat dan langsung punya tanggung jawab yang besar dong Kebetulan waktu itu enggak Justru saya tuh enggak langsung jadi manajer Atau direktur tuh enggak Jadi waktu itu setengah enggak punya jabatan Waktu pertama kali masuk Karena Seperti yang saya input di awal Mama itu selalu membiasakan Sebagai pimpinan Dan pemilik perusahaan pastinya Kamu harus tahu Dari hulu ke hilir Gak bisa cuma mau diduduk meja Terima beres terus perintah Kadang kan kita enggak tahu Misalnya kita sebagai owner Loh kamu kok enggak bisa menyelesaikan ini dan itu Kenapa target enggak tercapai Tapi ketika kita turun ke lapangan Langsung kita tahu Oh ternyata tuh kendalanya di sini loh Nah itu tugas kita sebagai pemimpin Untuk mencari solusinya Gak bisa cuma menuntut aja gitu Terus kapasitasnya mereka itu Seperti apa sih Yang human error kah Atau apanya Fasilitas kita kah yang kurang Nah itu banyak yang perlu dievaluasi Nah makanya dari situ Terus celah-celahnya apa aja Jadi itu makanya bener-bener Sama kayak dulu Ikutin bener-bener Pernah di bagian accounting Pernah Bantuin di admin pernah Itu di gudang juga pernah Terus sampai di marketing juga pernah Semua udah pernah dijalanin Oke Jadi kayak manajemen trainee lah ya Sama gitu ya Lulus Yaudah masuk entry level dulu Mau pelajari semuanya Semuanya Baru pelan-pelan Lebih tahu Oh ternyata fokusnya lebih di mana Mana yang perlu digulutin Mana yang perlu digembangin Sampai ke titik sekarang ini Wow keren-keren Kan kalau segmen ini Namanya It Starts With You kan ya Dan ada bukunya Karena Aku percaya Kayak banyak hal itu Bisa kita capai Kalau memang kita Punya keinginan yang kuat gitu Dari diri sendiri Gak bisa terus-terusan Untuk dapat motivasi dari luar Kalau Stella sendiri Ada gak sih Selama perjalanannya nih Kayak punya It Starts With You moment gitu Itu setuju banget Dengan kata-kata It Starts With You gitu Karena semuanya tuh Memang kembali lagi ke diri kita gitu Mau apa enggak Untuk berusaha Keputusan itu kan sebenarnya Ujung-ujungnya di tangan kita sendiri Sebagai wanita Mau jadi wanita yang seperti apa Kayak gitu sih Jadi kebetulan Di posisi saya sendiri ini juga Itu semua kan Kembali keputusan ke saya Di saat semuanya mungkin lulus Banyak yang masih Mau main-main ya kan Masih banyak yang Melanjut sekolah Saya memutuskan untuk Yuk langsung aja terjun Ke dunia ini Dan ternyata Semuanya lancar Sampai sekarang Dan gak segampang yang Orang pikir ya Karena justru Beban dan tanggung jawabnya Pasti lebih besar gitu Dan mungkin orang ada yang ngeliatnya Kayak agak-agak underestimate gitu gak sih Betul-betul Jadi pertama kali masuk kan Pasti banyak juga ya Orang-orang yang lebih lama mungkin Lalu umurnya juga lebih di atas saya gitu Pertama kali masuk kayak Siapa nih? Kok jadi ngatur-ngatur? Terus pasti ada beberapa hal yang saya rubah gitu Karena saya rasa Wah ini kayaknya lebih efektif seperti ini Lalu dengan perkembangan zaman Terus pertambahan IT Seperti itu kan Ada beberapa yang bisa mengikuti Ada yang masih Didak mau mengikutin Atau belum bisa gitu sih Jadi itu memang challenge-challenge tersendiri Yang harus dilalui gitu Dan pastinya gak lepas sih Dari support orang tua juga Yang bisa membawa sampai saat ini Dan udah berhasil dilalui ya Iya betul Nah itu mindset apa sih Sel Yang selama ini ditanamkan Untuk bisa ngelewatin itu semua Kalau misalnya selama itu Yang kita lakukan adalah hal yang terbaik Dan bisa dipertanggung jawabkan Itu sebenarnya gak apa-apa Jangan takut untuk mencoba Oke Gitu sih Karena kadang memang ada waktunya kita Mungkin oh nyoba ternyata gagal gitu Ya gak apa-apa Itu jadi pelajaran berharga buat saya Buat kedepannya Untuk kita kan maunya jadi lebih besar ya Jangan sampai hal-hal itu terulang lagi gitu Karena pasti pernah sih kayak Contohnya Azarin itu Beberapa Bulan yang lalu Demikiannya akhir tahun lalu Itu Instagram Azarin sempat hilang Oh iya Betul Nah Azarin sempat hilang Terus dari situ mungkin sempat sih Kita semua itu down juga Tapi akhirnya Karena waktu itu kita yaudah It's okay kita move on Kita akhirnya membentuk Instagram Azarin lagi Padahal waktu itu udah posisi verified juga Udah hampir 200k Itu hilang kita mulai dari nol lagi Dan ternyata Dengan adanya itu Itu yang membawa kita jadi sekarang gitu Bahkan kita growingnya lebih Daripada tahun-tahun sebelumnya Itu gak kembali lagi Instagramnya Jadi mulai dari scratch dari nol Betul Dan malah pertumbuhannya jadi lebih pesat ya Jauh lebih pesat gitu Dan itu malah membuat kita Oh berarti kita tahu nih ke depannya Harus apa aja yang kita amankan Jadi lebih prepare lah ya Dalam kehidupan ini harus seperti apa gitu Pengalaman luar biasa sih itu Iya lah nyesek banget Udah 200k terus tau-tau hilang gitu aja Tapi keren sih Akhirnya malah bikin Malah tambah semangat Tambah semangat Betul Pasti lebih terchallenge kan Karena bikin activation macam-macam Supaya followersnya nambahnya cepat gitu Jadi dituntut untuk lebih kreatif Betul Nah sebelum pertanyaan berikutnya nih Kita main spin the wheel dulu ya Oke jadi udah dihadirkan Spin the wheel Ini ada angka-angkanya Dan tiap angkanya tuh ada pertanyaannya Sel Wow Surprise nanti pertanyaannya apa Oke aku puter sekarang ya Iya satu dulu Wah debat yang mana nih Produk Azarin yang proses Pembuatannya paling challenging Susah ya pertanyaannya Karena setiap produk itu Ada challenge-nya sendiri sendiri Sebenernya hampir semua Dibilang susah banget juga enggak Dibilang lambang juga enggak Cuma mungkin bisa dibilang Yang trial error-nya lumayan panjang Dibilang itu yang ini Sunscreen 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 viral Azarin ya Betul Karena memang kan banyak sunscreen di luar sana itu yang White cast mungkin Terus berminyak Lengket Lengket Nah kan waktu itu kita Sebagai salah satu pioner yang mengeluarkan sunscreen Di Indonesia Akhirnya kita cari apa ya yang dimau dari masyarakat ini Oke masyarakat disini karena tipikal banyak yang berminyak Berarti harus ringan cepat meresap Ya Kalau bisa bentuknya gel No oil Terus no alcohol No fragrance juga Biar bisa buat kulit sensitif Tapi STF-nya tinggi Nah itu trial error-nya berkali-kali Untuk menemukan tekstur dan formula yang terbaik Pastinya Dan akhirnya muncullah Hydrazide Sunscreen Gel Azarin ini Oke dan worth it ya Ini kayaknya Worth it ini Perjuangannya Karena salah satu bestsellernya ya Yes betul banget Reviewnya di Female Daily juga bagus banget Fenomenal kayaknya Fenomenal ya Oke sekarang ke pertanyaan berikutnya Diputer lagi Sel Oh iya lupa harus puter ini Pengalaman tak terlupakan apa nih Sel Yang waktu itu pertama kali Pas pertama kali jadi leader di Azarin Masuk umur 19 tahun Ada pengalaman apa yang masih keinget aja sampai sekarang? Banyak sih pengalaman-pengalamannya Cuma salah satunya ya Yang maksudnya banyak Teringat sampai sekarang Dan jadi pengalaman Kalau zaman dulu kan Event-nya bukan online Kayak zaman sekarang Kita tuh harus melakukan event-event offline Iya Dan kebetulan waktu itu pertama kali nyemplung Di dunia marketing Nah kalau kosmetik tuh harus bikinnya itu masih beauty class Yes Beauty workshop Pameran-pameran secara offline Nah itu kebetulan saya ikutan terjun disitu Bahkan pernah beberapa kali jadi pembicara juga Di beauty class atau seminarnya Azarin Yang kebetulan waktu itu masih bergeraknya Di bidang body care dan spa product Oke Jadi masih inget banget sampai ngajarin Spa waktu itu Jadi spa at home itu seperti apa Massagenya itu seperti apa Proses scrub yang benar seperti apa Masih yang tradisional banget ya Masih yang tradisional Dan itu saya benar-benar ikutin dari awal sih ya Oke Kalau sekarang kan enak ya Semuanya serba virtual gitu Iya Terus juga dulu kan pasti belum ada Make up artist yang terkenal banget misalnya Atau kayak influencer yang bisa diajak ikut event dan lain-lain Betul Dan juga dulu tuh Kalau sekarang kan jualannya kita online ya Gak terlalu capek Gimana Kalau dulu jualannya offline Untuk mendapatkan Istilahnya X rupiah itu Kita harus berdiri dari pagi ya kan Saya malem berhari-hari ikutan event Itu capeknya luar biasa sih ya Tapi perasaan puasnya itu beda gitu Beda ya Dan langsung ketemu sama customer Kita bisa langsung market research juga Kayak oh ternyata itu feedback dari customer seperti apa Karena kalau dulu kan kita toko-tokonya offline Jadi kita tuh hanya dengar dari masukan dari BA atau team sales Nah kalau waktu event itu memang kesempatan Makanya itu kenapa saya selalu ikut terjun langsung Selama saya bisa Karena dari situ saya bisa lihat Oh produk yang bestseller itu apa sih Masyarakat tuh requestnya seperti apa Kenapa kok dia mau beli Kenapa dia nggak mau beli Nah itu sebenarnya kesempatan saya untuk langsung Menganalisa pasar Oke oke Jadi ini pelajaran juga ya buat teman-teman yang nonton Misalnya masih muda mungkin Kalau sekarang umur 19 tuh banyak yang intern gitu kan Iya betul Jadi jangan cuma nunggu dikasih kerjaan aja Betul Harus proaktif dan banyak belajar ya Betul Apa lagi ya ini Pertanyaannya Oke apa nih tiga kata yang menggambarkan Sela Oke yang pertama sabar Sabar Terus friendly Friendly Sama mungkin Pekerja keras Pekerja keras Oke dan itu tiga Apa ya Tiga Karakter yang memang membantu kamu juga Sebagai CMO ya Iya Harus friendly Harus friendly Harus sabar juga Harus banyak sabar karena Menaungi banyak orang ya Berbeda-beda juga kan sifat mereka Betul Dan satu lagi kerja keras ya Iya Karena semua itu diperlukan kerja keras ya Kak ya Bener Aku penasaran deh Sel sama Azharin Kayak awal mulanya berdiri Karena Kayaknya beritanya tuh belum banyak keluar ya gitu Kayaknya baru sejak Sela masuk Terus sebagai CMO baru tuh mulai banyak publikasinya gitu Padahal Azharin kan salah satu brand Yang udah lama Terus juga komplit ya Ada hair, body, dan lain-lain Dan yang aku denger tahun lalu juga Ini nih Apa namanya penjualannya All time high Iya Boleh dong diceritain awal mulanya Oke Jadi pertama kali tuh memang Azharin Bergeraknya di bidang body care and spa product Kak Oke jadi mulanya body care dulu Betul dan kalo udah ngomongin spa product itu biasanya ke B2B ya Iya bener Jadi ke hotel, klinik, salon kecantikan gitu Nah kalo jaman dulu sih branding gak terlalu penting ya Apalagi kalo udah ngomong B2B Toh sama si salon ini akan di repack White label lagi ya Betul gitu Terus dari situ akhirnya kita mulai deh Kalo kita ngomong spa itu kan biayanya mahal kalo ke salon Waktunya lama Jadi kita pikir supaya orang-orang bisa spa at home gitu Perawatan di rumah akhirnya kita bikin kemasan kecil-kecil tuh Mulai ke retail Tapi masih sama body care and spa Dan waktu itu kita lengkap mulai dari body wash, lotion, scrub, bed foam Itu semua ada ratus Bahkan tuh semuanya lengkap gitu Oke Nah dari situ Tahun 2017 Itu kita melakukan rebranding Oke Karena waktu itu saya lihat dari segi logo, packaging itu udah gak relate nih Udah gak compatible buat era saat itu Kurang instagramable ya Iya betul Karena waktu itu udah mulai digital marketing, social media udah mulai naik nih Gitu akhirnya kita melakukan rebranding semuanya Tapi masih body care Nah setelah ngelama setelah rebranding Kita coba nih dari udah body udah hair udah Akhirnya kita coba ke face yuk Oke Mulai keluarin satu dua produk face nya kita Nah dari situ kita lihat Wah kok ternyata entusiasmenya itu luar biasa gitu Orang-orang tertarik Akhirnya kita banyak ekspansi di skin care nya kita Oke Nah terus akhirnya sampai saat ini yang malah kita sekarang asarin fokusnya udah bukan di hair care Udah bukan di body care malah di face care nya Oke jadi justru lebih banyak sekarang tuh varian skin care nya ya Betul Oke oke Berarti apakah itu salah satu yang salah lakukan gitu ya sebagai CMO Pastikan di expect untuk membawa perubahan Betul Untuk punya fresh ideas dan lain-lain gitu Betul betul Jadi fokus di skin care Fokus di skin care Terus ada lagi gak hal-hal lain yang apa namanya Membuat yang kamu lakukan untuk kayak lebih meremajakan asarin ini Nah terus akhirnya waktu itu kan kita asarin dari offline dulu Iya Nah kebetulan waktu itu di tahun 2018 itu kita baru mulai ke e-commerce gitu Itu pertama kali kita ke e-commerce Tapi kita udah mulai ngembangin Terus ternyata 2020 pandemik pengembangannya di online Karena sekarang ini yang maju Kita harus cepat gitu Akhirnya dari situ kita fokus banyak di online di digital marketing nya kita perkuat lagi Setahun terakhir itu Terus kita udah mulai juga kalau e-commerce aja gak kuat ini Kita harus perbesar lagi gitu Jadi akhirnya kita membuka jaringan reseller Kita tuh baru buka jaringan reseller sejak pandemi Sejak pandemi Betul Jadi ada hikmahnya ya untuk asarin Bener Karena banyak juga kan orang-orang yang dirumahkan Betul Wanita-wanita juga yang mungkin Antara keluarganya atau suaminya mungkin kena dampak ya gitu Ataupun mungkin yang dulunya harus kerja ke kantor sekarang punya waktu lebih Atau mungkin pelajar yang sekarang bisa juga belajar di rumah gitu Jadi mereka bisa menghasilkan sesuatu Bisa jualan di social medianya Betul Di Whatsapp dan lain-lain Jadi gak cuma pemakai produk tapi juga bisa menghasilkan Why not ya kan Oke Nah kalau temen-temen ada yang mau tertarik nih Jadi resellernya Azarin Bisa banget Dan untuk reseller Azarin tuh kita mulai dari nominalnya tuh 1 jutaan aja Oke Jadi memang accessible buat semuanya biar semuanya bisa jadi businesspreneur Iya Itu ada di websitenya ya? Ada di websitenya Oke Ada di Instagram juga keterangannya Oke oke Silahkan di cek aja ya Bisa langsung tanya-tanya Iya betul Nah Kan sekarang nih local brand lagi growing banget ya Betul Ada banyak banget yang baru Bahkan dari 3 tahun terakhir sampai sekarang tuh selalu ada gitu Iya banyak banget betul Nah apa yang Azarin lakukan untuk tetap stand out dan membedakan dengan brand-brand lainnya? Betul Pastinya kita terus harus berinovasi Baik dari segi produk dan juga dari segi marketing ya Iya Jadi Azarin kalau misalnya dilihat dari setahun belakang ini tuh kita banyak melakukan marketing-marketing campaign Oke Salah satunya misalnya kita kolaborasi Ya seru-seru ya marketing campaign-nya Iya betul Kita melakukan kolaborasi tuh ada setiap 1 tahun tuh bisa 2-3 kali Dengan influencer ataupun selebriti Oke Jadi kalau di tahun ini aja tuh kita ada collab sama tiga Sama Natasha Wilona, Prilila Tukon Sina dan juga Nanda Ashinta yang terbaru Oke Tahun lalu kita sama Rachel Goddard juga Lalu juga pernah dengan Chute Meriska, Fanny Adelina, terus Michelle Johan, Christina Brennan, sama Nikita Kusuma Jadi kita selalu berusaha untuk mengeluarkan biar orang-orang gak bosen marketing-marketing baru Lalu juga melakukan kolaborasi dengan brand-brand lokal dan juga brand-brand luar negeri Oke Baik dari segi mungkin bundle, proyek bareng Oke Atau giveaway, atau live event bareng Seperti itu Jadi biar selalu ada yang baru dari Azarin yang ditunggu-tunggu ya Iya dan tadi salah satu kuncinya juga kolaborasi ya Iya betul Harus mau kolaborasi Harus kolaborasi Dari sama brand lokal juga, brand luar, sama celebrity, influencer, dan lain-lain Betul, jadi meningkatkan awareness Azarin juga ya Iya, iya, iya Ini kalau gak salah sunscreennya baru-baru ini dapat award ya Kayak salah satu bestseller di Tokopedia atau dimana Betul, di Tokopedia sama di Shopee memang jadi salah satu bestseller Oke, karena memang bagus banget Terima kasih Oke, nah kan selama setahun terakhir Kalau tadi ngeliat tuh kayaknya semuanya menyenangkan ya Iya betul Semuanya growing dan lain-lain Tapi ada struggle-nya tersendiri gak sih selama setahun terakhir? Sel, dan kayak gimana kamu ngelewatin struggle-nya itu? Kalau challenge-nya pasti ada ya Karena kan ini perubahan yang dilalui gak cuma saya seorang Tapi seluruh dunia gitu Benar Jadi yang dulunya sistemnya itu kita masih belanjanya offline Sekarang harus belanjanya online Jadi gimana sih kita ngatur strategi yang memudahkan juga buat semuanya Untuk tetap bisa membeli dan mendapatkan Azarin gitu Lalu baik dari segi marketingnya juga gitu Tapi kalau yang buju Tuhan sih semuanya lancar ya Malah Azarin di setahun terakhir ini growing rapidly juga Iya, kayak gitu sih Iya, itu tadi ya kuncinya harus mau kerja keras Jadi paling struggle-nya jadi kerja lebih keras lagi selama pandemi Betul, dan harus fleksibel ya jadi orang Karena kita gak bisa merubah keadaan Yang ada adalah kita yang merubah diri harus mengikuti perubahan itu gitu Iya, 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 iya Oke, nah sebagai CMO kan biasanya kalau chip marketing itu Kayak ini udah tau nih produknya coba tolong dipasarkan gitu Iya betul, betul Sedangkan kalau kamu ya karena owner juga gitu Terlibat juga gak sih di product development? Terlibat juga Terlibat ya Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong product development itu Kan dari marketing sama produksi kita kerja bareng Nah kebetulan yang memang Azarin kan tadi udah saya bilang Kalau kita ada pabrik sendiri Nah kalau pabrik itu kelebihannya Karena kita udah punya tim R&D sendiri Dan biasanya tuh kita jadi salah satu yang pertama yang tau nih update Kira-kira tahun depan itu apa sih yang lagi ngetrend Baik dari segi produknya, ingredientsnya Ataupun mungkin kalau makeup tuh colorsnya Itu kita tau yang pertama gitu Jadi kita tuh udah bisa predict nih Oke berarti sebentar lagi kita harus keluarin apa Apa yang bisa di improve dari yang kita udah punya Atau apa yang mau kita launching baru gitu Itu yang kalau dari pihaknya sih R&D Nah kalau dari marketing kita juga harus research nih Kira-kira masyarakat itu maunya apa sih saat ini Yang dicari apa yang belum ada di lapangan tuh apa Dan atau mungkin apa yang lagi ngetrend Baik di luar negeri maupun dalam negeri yang produk kita belum punya nih gitu Kalaupun kita mau keluarin Kita harus apa yang membedakan dari brand-brand lain Kayak gitu sih Jadi bener-bener terlibat langsung di produk developmentnya Oke dan harus banyak risetnya itu ya Yes betul harus banyak riset Terus kolaborasi sama R&D tadi Betul Dan karena punya pabrik sendiri Jadi ketika udah ada upcoming trend apa Kita udah tau Langsung udah tau dan langsung bisa bikin sendiri Iya betul Oke oke Jadi lebih cepet ya Lebih cepet Terus ikutin trendnya Betul Baru-baru ini kan Azharine ada campaign tuh Yang menurut aku powerful banget ya Ya betul Cantik itu keputusan Terus satu lagi Feel the power Feel the power Itu boleh diceritain gak? Kayak kenapa mau bikin campaign itu dan sebenernya itu apa sih? Jadi kalau yang cantik itu keputusan Karena memang sebenernya tuh Mirip ya sama it starts with you Kembali lagi tuh semua Dari dalam diri kita sendiri Semua itu keputusan kembali ke kita gitu Iya Jadi kalau mau cantik pun itu perlu usaha dan perlu keputusan gitu Bener Gak ada yang instan Itu sih Terus kalau dari yang feel the power Yang pertama itu kita mau Mengencourage wanita-wanita kayak Yuk kalian bisa Kalian punya power untuk melakukan itu gitu Feel your power Iya Terus lain itu kita juga feel the power Kebetulan berkaitan juga dengan produk Azharine Yang mana mungkin banyak orang yang menganggap produk Azharine Harganya affordable banget ya gitu Nah itu kembali lagi Karena kita mungkin pabrik Kuantiti kita bisa besar Makanya kita bisa menekan harga se affordable mungkin Karena kembali lagi Azharine tuh gak melulu tentang Mendapatkan keuntungan ya Karena rezeki itu pasti mengikuti Tapi kita juga mau memberikan value Kita mau mempercantik semua wanita yang ada di Indonesia Agar semua orang bisa pakai Berhak untuk pakai skincare yang berkualitas bagus Gitu Dengan harga yang affordable Nah dari situ akhirnya kita juga mau mengencourage orang-orang Yuk feel the power Feel Azharine produk sendiri Buktikan sendiri Dan kalian akan merasakan hasilnya Gitu Keren banget sih Jadi kayak Giving the power Untuk perempuan Untuk bisa They can claim their power gitu ya Yes betul Sebenernya Ya semuanya itu Keputusannya Datang dari diri sendiri Dari diri sendiri It starts with you Betul Setuju Mirip ya kak ya Jadi Kalau memang pengen cantik Lagi sangat gak cantik Ya tinggal memutuskan aja Aku pengennya jadi cantik Dan ini caranya seperti ini Gitu Dan ketika kita udah merasa cantik Pasti itu ya Kayak ngerasa punya kekuatan Yang lebih dan kepercayaan diri ya pastinya Itu penting banget Tadi kan kita udah ngobrol Hal-hal unik yang kamu lewatin Waktu kamu umur 19 tahun Dan baru masuk Azharine Ya Kalau sekarang Apa nih Secara keseluruhan nih Ya Hal-hal menarik apa sih Yang apa namanya Kamu dapatkan Selama 8 tahun terakhir ini Pastinya sih Salah satunya Saya bisa Bekerja sama Dan bertemu dengan orang-orang hebat gitu Mungkin kalau gak Terjun di dunia Azharine ini Saat ini mungkin Saya gak bisa kenal dengan Orang-orang hebat Salah satunya Kak Hani nih Bersyukur ya Kalau gak ada Azharine Mungkin gak kenal sama Kak Hani Dengan wanita-wanita Dan semua orang lah Yang anak-anak muda juga Yang hebat di luar sana gitu Dan pastinya saya mau terus menginspirasi juga Jadi inspirasi Kak Buat banyak wanita-wanita muda Ataupun bisnis planner muda Bahwa umur itu bukan jadi patokan juga Gitu Selama kamu mau itu bisa Apalagi zaman sekarang lebih mudah lagi Gak seperti dulu gitu Gak perlu modal yang besar Untuk memulai sesuatu bisnis Terus sekali sesuatu bisa instan Aksesnya juga lebih mudah Platform yang bisa dipakai banyak Betul istilahnya gak perlu privilege Khususus ya kalau orang-orang zaman dulu Mulainya siapapun kamu Asalkan mau tuh pasti bisa Gitu Asalkan mau Asalkan mau Mau memulai dan mau kerja keras ya Yes betul It start with you It start with you Nah tadi kan kamu bilang Pengen menginspirasi banyak perempuan ya Tadi juga udah diceritain Salah satunya juga dengan Program reseller ini Gitu Untuk empower Bukan hanya menginspirasi Tapi juga empowering mereka Memberdayakan mereka Supaya bisa lebih mandiri Menjadi wanita yang mandiri Betul Tidak ada pesan-pesan khusus lagi gak Buat perempuan di Indonesia nih dari Sela Oke jadi sebenarnya tuh ada satu quotes nih Kak Hani yang nancep di saya Jadi waktu saya gak sengaja baca Anda tidak perlu menjadi orang hebat Untuk memulai sesuatu Tapi Anda harus memulai sesuatu Untuk menjadi orang yang hebat Oke Gitu Jadi semuanya kalau gak dimulai Cuma tunggu-tungguan aja Itu gak akan ada hasilnya gitu Jadi sebagai wanita harus jadi wanita yang mandiri Bekerja keras gitu Tapi gak boleh lupa ya sama kodratnya sebagai wanita Sama mungkin ya Kak Hani kan kita sebagai istri Iya Dan juga sebagai ibu Ibu gitu harus pinter atur waktu Gitu aja sih Karena kalau kita sebagai wanita bisa menghasilkan uang tersendiri Itu beda ya Kak Hani ya perasaannya Dan mengisi waktu-waktu kita untuk sesuatu yang lebih berharga gitu ya Dan bisa berguna buat orang lain juga Gitu sih Jadi siapapun kondisinya seperti apapun tuh sebenarnya bisa memulai sesuatu ya Karena semua orang hebat sekarang juga Kebanyakan awalnya ya mereka bukan siapa-siapa gitu Iya betul Oke Sel Kamu kan sebagai ibu juga ya Punya anak umurnya 3 tahun Dan di Surabaya sekarang lagi di Jakarta Iya Jadi aku membayangnya kayaknya sibuk banget nih Gimana sih biasanya bagi waktunya dan sehari-harinya tuh aktivitasnya apa aja? Iya Jadi mungkin memang harus ada sekalian prioritas ya Kak Iya Karena Max Gable sebagai business planner Kita tidak boleh melupakan Itu tadi Kodrat sebagai wanita gitu Sebagai ibu rumah tangga dan istri Gitu sih Jadi kalau misalnya weekdays Itu biasanya ada working hour jam 5 Paling lama jam 6 Setelah itu biasanya saya udah sama anak gitu sih Terus sekarang juga lagi siap-siap dong ya Untuk memulai balik lagi ke kantor Betul Mulai new normal ya Menghadiri event-event lagi Betul Betul Pelan-pelan ya Ini salah satu event pertama loh Kak Thank you Akhirnya ke Jakarta lagi ya Akhirnya ke Jakarta lagi Oke nah Kalau ngomongin produk nih Kan ada banyak banget nih produknya Azarin Apa sih yang favoritnya? Sela mungkin bisa disebutin 3 produk favorit Oke 3 ya Yang pertama pastinya si sunscreen Dan itu memang wajib ya Wajib betul Karena kalau serum mungkin serum Azarin kan ada beberapa seri Nah kalau sunscreen kan baru yang untuk wajah yang the only one yang ini nih Jadi bener-bener top fade dan harus pakai setiap hari setuju mau indoor, outdoor, menedung, panas harus pakai sunscreen gitu Terus yang kedua moisturizer Oke Nah kebetulan aku juga lagi suka banget pakai yang ini Karena ini praktis kan nih Bisa dipakai pagi dan malam hari Oke Jadi ini tuh oil free brightening daily moisturizer Jadi dia tuh langsung matte finish dan oil control bisa menahan kelembapan dan minyak sampai 7 jam gitu Oke Tapi ini ibaratnya cocok juga buat kulit kering ya? Bisa juga Karena dia tuh keringnya gak bikin yang kering banget lebih ke oil control gitu Oke Jadi ini bagus banget Dan terutama kalau misalnya kita pakai masker Itu kan kalau misalnya terlalu berminyak kan kadang bisa fungal acne dan comedogenic Nah ini tuh enggak Oke Makanya lagi suka banget pakai ini Sama satu lagi serum Serumnya Azarin Serumnya ada Serumnya gak susah ya Kita ada beberapa Kalau yang rutin aku pakai saat ini itu yang revitalizing anti-aging serum Oke Yang pakai bakuchiol peptide itu Oke Sama yang lightening serum Lightening serum Yes betul Terus ada apa sih kalau gak salah yang baru ya vitamin lab series ya? Ya betul kita ada yang vitamin lab series tuh ada yang seri 1 sama seri 2 Oke Yang seri 1 itu kita launching Maret kemarin sama Prililatukonsina Itu lebih ke skincare nya kak Jadi ada bubble on me deep mask cleanser Tonernya sama ampulnya Oke Lebih fokus ke skin barrier dan multivitamin Oke Nah kalau yang terakhir kita baru launching di Agustus kemarin Itu sama nanda Ashinta Itu vitamin lab 2 lebih ke makeup nya sih Lebih kayak ke primer Oke Nail serum Sama lip serum Sama lip serum Iya betul Oke Jadi selama pandemi pun tetap banyak ngeluarin produk-produk baru ya? Yes betul Asarin kurang lebih setiap 3, 4, 2, 3 bulan sekali itu biasanya kita ada produk baru Boleh diceritain gak? Boleh gak nih sebut-sebut angka? Kayak growing nya berapa persen atau apa? Setahun terakhir ini ya kurang lebih di 600 persenan Wow Aku tadi bikin mungkin 20, 30 persen 600 persen Luar biasa Nah Karena apa namanya Tadi kan ternyata banyak tuh ya produk yang lagi di develop Berarti buat kedepannya juga Ada Banyak tuh ada produk apa aja nih yang bisa kita tunggu-tunggu Kayaknya makeup belum nih? Makeup belum? Kita masih banyak fokus di skincare Oke Nanti akan ada special launching di bulan Januari Oke sebentar lagi Yang bikin special kan ini special kolaborasi juga Oke Ada special kolaborasi di bulan Januari Dengan salah satu influencer yang terkemuka juga Gitu Jadi kita tunggu 2 bulan lagi ya Sesuatu yang berbeda Iya Ditunggu ya Dan yang mau coba produk-produknya Azarin juga ada di Beauty Studio by Female Daily Yes betul Oke Stella Thank you banget buat inspirasinya Aku sebenarnya masih punya banyak pertanyaan tapi kamu harus ke airport kan? Iya betul Jadi kita ngobrol lagi kapan-kapan kalau kamu kesini ya Thank you so much Kak Hani dan juga All Female Daily Team for the invitation juga sih Terima kasih semuanya yang udah menonton It Starts With You The Series Bersama Azarin dan Stella Vanessa Salah satu yang kalian harus ingat dari obrolan ini adalah Kalau cantik itu keputusan Dan ketika kita udah ngerasa cantik Kita juga akan merasakan kekuatan dan kepercayaan diri yang luar biasa Beli di diri sendiri dan kekuatanmu sangat penting Karena semuanya mulai dengan kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!